Intro Alright guys Balik lagi sama gue di game Ayaden titil 5 lagi guys Oke jadi per hari kamis ini Ayaden udah update guys Dan seperti biasa Banyak Event baru Dan ini termasuk Event menuju ke Anifnya Ayaden ya Jadi banyak banget Event-event gede Dan kalian wajib ikutin Salah satunya itu Event yang bisa Ngedapetin Kartu skin Agas ya Itu lumayan Lumayan Dan lumayan Worth it ya Jadi kita cuma ngikutin aja Eventnya Dan eventnya itu gampang Kalian bisa dapet Skin Grade Agas ya Oke Salah satunya Disini gue bakal bahas Jadi ada Event apa aja Ya kan Pertama ini Ada Essence yang ke-6 Season 6 yang terakhir Itu kebuka Yang essence 3 nya ya Jadi kalian udah bisa Dapet Si akrobat ini Karakter baru ya Akrobat Akrobat ini baru dari essence Jadi belum ada di shop guys ya Gue tadi udah sempet coba 20 lebih Essence dan gak dapet Akhirnya gue stop Gue kesal Oke next Disini ada Junji Ito Collection Jadi ada Junji Ito Collection lagi Dan ini Final Stand Jadi katanya ini Seri terakhir ya Dari Junji Ito Collection Jadi disini ada Kostum dari Dream Witch guys ya Dan selain itu Ever Sleeping Town Itu di Perkecil Katanya guys Di perkecil Dan sudah Rilis Ya jadi Ada kemungkinan Kita bakal Dapet Di Quick Match guys ya Dan katanya di perkecil ya Gue gak tau juga Yang disini Di perkecil apa belum Nanti mungkin gue coba aja Sekalian gameplay ya Yang pasti gue sempet liat video Yang dimana Mapea itu di perkecil Jadi sekolah itu udah gak ada guys Jadi gerbang mau ke sekolah itu Langsung get pintu keluar Terus Ada beberapa jalan Yang disonoannya Kuburan tuh Itu udah gak ada lagi guys Jadi bener-bener ditutup sama tembok Yang sebelumnya itu Disana masih ada jalan lagi luas guys ya Jadi bener-bener di perkecil Dan menurut gue itu Bagus Karena mape ini tuh Terlalu gede Terlalu besar Udah gitu Tempat ngejuk kita itu Sedikit spot buat ngejuknya Udah sedikit Terus jauh-jauh gitu guys Jadi kita kalo mau Transisi Itu jauh banget ya Jadi gampang banget Disitu menurut gue Lebih gampang buat hunter Dibanding buat survivor Oke Terus Apalagi Oke Cuman itu aja Intersection Bishonen Lucky guy juga ada guys Di shop ya Kalian Nanti kita sekalian cek Nah ini guys Skin dari dream wish Atau Yidra nya guys ya Kurang lebih Kayak anak-anak Sekolah Jepang gitu ya Dan ada boneka nya Dan ya Something like that lah ya Next disini ada summer festival Nah ini event yang lumayan bagus guys ya Disini kita bisa dapetin fragment Kita bisa dapetin inspire Bisa dapetin apa nih namanya Puzzle ini apa namanya Clue ya Ya itulah pokoknya ya Nah terus Disini juga ada memory album Nah ini yang gue bilang Kalian bisa dapetin skin grade A ya A kostum Nah caranya tuh gampang Kalian tinggal Kumpulin kartu Sebanyak 22 guys ya Ini gampang Jadi questnya tuh gampang Tadi cuman ada pertanyaan Ini festival quest Jadi ada Q&A Atau pertanyaan gitu guys Yang dimana Kita bisa dapetin 14 kartu Dari sini ya 14 Terus ditambah Udah punya 2 Berarti ada 16 Nah kemungkinan nanti Gourmet Shock Tux ini Lanjutan dari questnya Yang dimana kita bisa dapetin skinnya ya Kemungkinan Nanti kita liat aja ke depannya Kayak gimana Terus ada event apa lagi Disini ada manner celebration Oh ini masih yang kemarin guys Jadi kalian tinggal nge-share 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 Nanti bakal dapetin something ya Oke ini apa nih Aiden anniversary video competition is here ya From 11 Juli sampai 24 Juli Upload any video related Oke Kita bisa ikutan video kompetisi guys ya Jadi kita tinggal upload video Aiden Di Youtube Dengan judul Identity 5 Anniversary Judulnya ya Dan kita berkesempatan Memenangkan Kostum guys Kostum tier S ya Wow lumayan Jadi kita bisa dapetin kartu Buat unlock Buat unlock Atau buat ngebuka Custom tier S guys ya Grade S ya Dan Bakal dapet 10.000 echo juga guys Wow gokil Jika video kita sampai 300 view Maka kamu akan mendapatkan 150 fragment Dan 150 clue Wow lumayan ini guys Jadi buat kalian nih Buat aja Youtube guys Dan ikutan kompetisinya Ini kayaknya gampang sih Kita tinggal upload doang Kasih judul Identity TV Anniversary ya kan Yaudah Nanti kalau dapet 300 view Bakal dapet fragment Clue Dan nanti kalau misalnya diundi Dan video kita menang Bakal dapet kartu Yang bisa unlock Custom Eh custom Kostum ya Kostum Grade S Guys Wah ini gokil dan dapet 10.000 echo Wah gokil sih Nah itu aja guys Jadi eventnya kurang lebih Itu aja Kita lihat essence-nya dulu Eh salah 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 Alright guys Ini essence-nya Jadi udah bener-bener kebuka ya Kalian bisa langsung Cobain Kehokian kalian Ya Siapa tau kalian dapet Ya Begitulah Gue pengen liat skinnya Lebih dekat Lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Iya oke Nah iya Selain itu juga Sekarang Semua karakter free guys Ya Lagi event ini Semua karakter itu free Nah ini kurang lebih Karakter akrobatnya Dan ini skinnya Ula Jadi dia punya 3 bola ya Nanti kalau misalnya Pembahasan skillnya Dan karakternya Nanti aja Kalau udah rilis Seperti biasa Oke sekarang kita masuk Langsung ke custom match aja guys Biar gue pengen liat juga Itu sleep plus Ya itulah Tahunnya itu kayak gimana Nanti kita langsung skip aja Ke gameplaynya guys Alright guys Disini udah Dapet matchnya ya Oke Udah dapet matchnya Jadi gue cobain dulu Bentar gue cek persona Walaupun ini lawan bot ya Tapi gue Mau sekalian main-main ya Oke Oke Ever sleeping town ya Bukan sleep plus ya Tapi ever sleeping town Gue salah mulu anjir Ngebutnya Oke Ever sleeping town Oke lawannya Si badut ya Oke Nice Nice Gue pegang cheaper dulu Biar gak gagakan Eh bodo amat anjir Lawannya beginian doang Nah disini kan Harusnya ada sekolah ya guys ya Jadi disini harusnya ada sekolah Dan sekarang cuma gate doang guys Oke berarti ini udah fix di perkecil mapnya guys ya Ini yang gue bilang Gue sempet liat videonya Jadi mapnya itu di perkecil ini sekolahan Tapi Sekarang gate masuk ke sekolahannya Langsung jadi gate keluar ya guys ya Itu sekolahan Dan Oke Kita coba ke ujung sana Ini kalau gak salah Disini tuh ada Ini ya Yang Apa namanya Kayak Rumah kecil gubuk Eh bukan gubuk ya Apa ya Kayak Iya rumah kecil gitu lah Ih lihat keretanya langsung di sebelah situ dong Anjir Jadi kotak doang guys ya Mapnya ya Kan keretanya tuh harusnya Agak kesonoan gitu anjir Wah Oh jadi Kita bisa ngejuk di kereta guys Jadi keretanya lebih cepat dateng ya Oke itu bisa dijadiin strategi ya guys Oke Nah Ini pintu keluar yang satunya lagi ya Nah harusnya kan di sebelah sini tuh Ada jalan lagi guys ya Yang lumayan Gede ya Ada jalan yang lumayan gede Tapi disini udah gak ada guys Ini langsung ditutup Jadi taman Iya Taman Taman bambu ya Nah jadi mapnya cuman kotak gini doang anjir Nah disana juga harusnya ada jalan Tapi udah ditutup Oh disini ada jalan Oh gak ada juga Oke disini harusnya ada jalan juga guys ya Tapi ditutup Oh enggak 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 Ternyata Eh Angin topannya masih ada Berarti angin topannya kemana ini Eh ada basement Oh basementnya sekarang di luar sini guys Yang penggantinya di sekolah ya Penggantinya di sekolah sekarang disini basementnya Nah ini gubuk yang ini yang gue bilang nih Ya gubuk yang ini ternyata masih ada Oke Gue penasaran sama angin topannya Berarti Angin topannya ke Oh angin topannya ke kuburan sekarang guys ya Wah menarik Menarik sekali Menarik sekali Nah di kuburan ini Di sebelah sini kan harusnya ada jalan nih Ya kan Tuh Tapi sekarang di blok guys Eh di sebelah sini apa sebelah sana ya Gue lupa 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 Sebelah mana ya Ya kurang lebih di bagian-bagian deket-deket sini lah ya Pokoknya ini harusnya ada jalan nih guys ya Ada jalan Tapi sekarang udah ditutup guys Jadi lebih sempit lagi Nah ini lebih menarik Kalo gue bilang ya Ya ini apa ini Eh bentar dulu cu Wuhuu Waduh Bentar 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 Apa nih Despeat increase When supermention or locker within certain range Ah Despeat increase apa For 2 detik When supermention or locker are within certain range Eh Apaan itu Kok kita dapet Despeat kayak gitu Oke sebentar Sebentar Tadi hunter mana Eh ngapain gue cari hunter anjay Oke kurang lebih kayak gitu guys Coba kita Oke misalnya gue lagi ngejuk disini Cerot-cerot ngejuk ya kan Terus gue lari kemana nih Wah ngejuk nih Wah Kiting-kiting ya kan Wah Kalo lari kesini Mustahil anjir Pasti kena hit gue Nah ini yang gue bilang Gak jadi tempat ngejuknya itu Bener-bener Eh sedik Eh apa ya Jauh-jauh guys ya nih Kita ngejuk satu nih disini nih Terus dimana lagi gitu Nah mau gak mau kita lari kesini Ya kan Kalo gak nunggu kereta Mau gak mau nunggu kereta sih Ya kan Mau gak mau nunggu kereta Tapi kalo macem hunter kayak reaper Terus kayak Smiley face Gak ada obat anjir Iya kan Siapa tuh yang dapet Hunternya Yuhuu Cerot Yuhuu Eh gimana sih anjir Cara nariknya gimana sih Gue gak ngerti Soalnya gue belum beli nih guys Oh dungeonnya disini Gue belum beli karakter ini Jadi Oh iya dibalik lah Bego Bego Cepat Cepat Sini oi Oi sini oi Eh gak ketarik Eh gak ketarik Eh disini gak ada jalan dong Mana tuh hunter Mana tuh hunter Hei hunter hei Aduh Oke Eh dimana Dilurusin doang Yaudah kurang lebih kayak gitu lah guys ya Nah ini jadi Ada beberapa spot Yang tempat ngejutnya Akhirnya semakin dekat ya Dan Cheaper juga tempatnya gak jauh-jauh amat Jadi menurut gue ini Worth it sih ya Worth it Jadi membantu buat kita guys ya Biar Gak cepet mati Oke Itu gak diangkat itu Oh diangkat Oke Ini gue mau ngerescue dulu guys Ceritanya guys Oke Kita coba rescue ya Hunter bot ini enak guys ya Kalau misalnya Ngejar Eh itu harusnya ada jalan aja Kalau misalnya ngejar ya kan Aduh Udah kepake aja Anjir Oke Nih gue rescue lu Kurang baik apa Anjir Oke Tapi biasanya bot ini Gak mau di heal loh guys Sini Cepat Cepat Sini gue heal Lu mau gue heal Kagak anjir Gak mau di heal Bodoh amat Ya kurang lebih kayak gitu guys Ini gue kelarin gak ya gamenya Kayaknya gak usah sih Jadi pembahasan gue gitu aja Dan ada beberapa fix juga sih Dari bug ya Kayak biasa Yang banyak Dan yang lebih banyak itu event doang sih guys Selebihnya gak ada Oke Jadi jangan lupa kalian like and share videonya guys Biar Gue makin semangat lagi update video kedepannya Dan buat kalian yang belum subscribe Wajib subscribe Biar gak ketinggalan update terbaru dari gue guys ya Oke Gue pamit dulu guys Oh iya Buat kalian yang mau kirim video Kemarin ada 3 orang Kalau gak salah Apa 2 orang yang nanya dari discord ya Mereka katanya mau kirim video Dan gue udah kasih linknya Dan buat kalian yang mau kirim-kirim juga video Boleh guys ya Jadi cukup PM gue aja di discord Kalau misalnya mau tanya-tanya resolusi videonya Boleh Nanti kalian tanya aja gue disana Nanti gue langsung kirim link Buat ngirim videonya ya Oke guys Bentar Ini gue mau coba rescue dulu Bisa gak Cerut Wah bodoh 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 Oke Kurang lebih kayak gitu guys ya Gue pamit dulu guys Bye I know I know I know I know that you like it like that I wait to sign a check the name on the tag White fox fur on my jacket Excuse me That's okay I know..